Halo semuanya, selamat datang di channel Fix ID Dimana pun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja Oke, sesuai dengan judulnya Kali ini gue pengen coba lagi Salah satu kapal P2 Wind Dari bundle dengan harga sekitar Setengah juta ya harganya ya Kalau gak salah gitu Buat kalian yang udah beli kapalnya Menurut gue kapalnya bagus banget ya Kenapa? Karena Ini kapal secara battleship bro ya Kenapa? Karena lu bisa lihat Ada meriamnya gitu ya Gacor pokoknya ya Dan ada helikopternya juga cuy Cuman ya kapal ini tuh lambat banget Dengan kecepatan disini tuh di angka Kalau gak salah cuman 14 cm aja Sangat-sangat lambat guys Nah kita udah masuk dalam gameplaynya Oh ya kapal ini dia punya 2 mode Yaitu mode kayak Priscope Dia gak Apa namanya Dia gak langsung tenggelam gitu Cuman ada Moncongnya dikeluar Kayak gini Gini Tapi kalau kalian pengen langsung tenggelamin semuanya Bisa juga Terbenam kayak gini Nah cuman kalau kalian terbenam kayak gini sih Lebih apa namanya Lebih mantep gitu Gampang musuh lah Tapi kalau kalian keluarnya separuh doang Itu kalian agak Gampang dibantai sama musuh nantinya Oke kita keluar sedikit ya Namanya Priscope Kalau bahasa Indonesia Tapi kalau mode kayak gini Maper cuma juga gak sih guys Karena kita gak bisa ngeluarin meriamnya Gak bisa ngeluarin terpen Eh nuke liru Perangnya Liru balanya juga nuke Vali 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 Kita bantai Sampangnya Kita keluarin Semua badan kita guys Karena kalau gak dikeluarin semua Percuma guys Eh salah tekan gue Aduh salah tekan gue Aduh salah tekan gue Dari 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 Terima kasih telah menonton Tidak ada yang dikelu Apa ini? Aku tidak menangis Aku tidak menangis Aku tidak menangis Aku tidak menangis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita pasang. Wali-wali sudah pulak? Jangan coba buka lagi. Kayaknya kapalnya si modelnya tak mikro. embel-embel apa namanya bisa kayak gini doang sih nah itu doang gimana nggak bisa pakai senjatanya kalau mau kayak gini harus keluar semua badan luar apa gunanya sih apa gunanya lah teman-teman temukan kapal bisa nggak apa namanya mode apa namanya kayak nggak keluar semua badannya gitu kan kita mulai ya oke kita juga apa sih namanya gitu mode apa nyelem kayak gini doang ada yang sama ini kita pengguna perasaan teman-teman teman-teman itu ada yang bantang ini teman-teman tanya dari rango teman-tanya motos Jangan lupa subscribe channel ini waaah padahal disini rangking kita 11 ya temen-temen kayaknya sih emang gak suka sih gue bukan tepikal kapal layar kapal selam ya jadi kapal jasa aja tapi gimana menurut kalian guys ada yang udah beli guys menurut kalian bau gak kayak kurang enak aja apalagi yang lambat banget bro kayak mampu kacau kapal selam gua harga setengah juta bro daripada penuh yang banyak untuk real gunnya juga ya oh tiba-tiba gua keluar lumayan nih kemudian ada yang kawan-kawan yang kawan-kawan ternyata ada yang bisa melock ke kawan-kawan juga sih helikopter kemudian bisa pake kemudian bisa pake lapan-lapan keluar dari permukaan air mantap kacor guys kacor lumayan ini kalo kita bisa lihat kita bisa dapat damage yang cukup-cukup gede ya di angka 2 jutaan 4 kill ya lumayan okelah kira-kira begitu temen-temennya tentang gameplay dari kapal selam rasa battleship ya menurut gua nih kapalnya B aja gak begitu spesial-spesial banget karena emang gue gak suka kapal-kapal yang speednya lambet gitu apalagi kapal selam ya enggak ya kalo kalian pengen beli silahkan ya tapi ya kalian harus punya diskon 90% biar kalian bisa dapat harga termurahnya makanya semuanya udah mampir sampai jumpa di next video bye bye